Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dablang Tentunya di channel Dablang TV Oke kali ini saya akan menyoroti bangunan tua Bangunan tertua di kudus yaitu yang pertama adalah Ada menara bubar dan yang kedua adalah menara sunan kudus Ini adalah Masjid Al-Aqsa menara sunan kudus Coraknya adalah bangunan ini adalah corak Hindu ya Jadi inilah salah satu bangunan tertua di kudus Dan kita akan menyoroti menara bubar yaitu menara kembar Seperti menara di kudus Oke kita menuju ke menara bubar atau langgar bubar ya Jadi letaknya itu berada di tempat atau masuk gang ya Nah itu alah ke alun-alun Dan ini yang masuk gang kesini ya Nah ini gangnya masuk kesini Itu kurang lebih sekitar 500 meter dari tempat parkir atau ojek-ojek sunan kudus ya Nah itu adalah arah ke alun-alun Nah ini disini kelenteng Nah ini adalah harta man parkir ya Nah itu adalah arah ke Jepara Oke kita masuk ke gang ya teman-teman Untuk menuju menara bubar atau langgar bubar Jadi ada kisah di lagar bubar tersebut Bahwa langgar bubar itu atau menara bubar itu Akan dibuat dalam waktu satu malam Dengan bantuan para jin oleh pangeran poncowati putra brawijaya Jadi masih saudara sama Raden Fatah Nah ketika lagi membuat menara atau bangunan tersebut Itu tiba-tiba ada seorang wanita muda yang menyapu Dan wanita tersebut melihat ada pembangunan atau aktivitas pembangunan menara Dan akhirnya bangsa jin ini mengira bahwa waktu sudah siang Dan waktu pembuatan belum selesai Mereka sudah pada pergi karena ketakutan Akibat dari perbuatan ibu-ibu tersebut atau wanita tersebut Maka pangeran poncowati itu marah Dan akhirnya si wanita itu disabdo Atau dikutuk menjadi patung Kita telah nyampai Dan ini disini sekitar jam 11 malam Oke teman-teman Menurut kisah itu disini itu Suka ada penampakan-penampakan nenek tua Aslinya itu wanita muda ya Cuman kan disabdo menjadi wanita tua Atau dikutuk menjadi wanita tua yang sedang memegang sapu Nah katanya menurut pintos disini itu Suka terlihat penampakan nenek tua yang memegang sapu Tapi katanya itu kalau bisa melihat itu ada patungnya Ya patungnya itu kecil dan bungkuk Tapi entah sebelah mana Oke kita telusuri ya teman-teman Ikuti terus videonya sampai akhir Assalamualaikum Disini sepi sekali teman-teman Karena waktu sudah malam Dan kedua habis hujan ya Hampir tidak ada orang yang lewat sini Assalamualaikum Dan ini adalah batu kuno ya Kayak semacam yoni dan lingga disini Jadi kalau ada yoni dan lingga itu Biasanya tuh tempat pemujaan dewa siwa ya Ini ada kayak batu tempat sewujud Atau tempat duduk atau gimana ya Saya kurang paham Ini strukturnya itu mirip Struktur batu bata yang berada di Menara Sunan Kudus teman-teman Dan cara penataannya pun tidak menggunakan Semen ya Ini adalah lingga Yaitu lambang laki-laki Dan ini adalah yoni Lambang perempuan Jadi kayak lumpang dan alu Kalau di Sunda Lumpang itu tempat menyimpan beras dan alu itu tempat menumbuk Jadi ketika waktu ditumbuk tuh Pakai lumpang dan alu gitu ya Assalamualaikum Kita masuk Oh ternyata dijaga teman-teman Apakah kita boleh masuk atau enggak ya Karena ini ada tempat duduk Berhalangi Itu tandanya Tidak boleh masuk mungkin atau gimana Dan ini mirip mimbar Atau mikrob ya Mirip mikrob tempat imam Ini Iya mirip mikrob Dan ini ada Kayak sesaji Kembang-kembang gitu ya Kayak sama tempat bakar kemenyang Tapi menurutnya itu disini tuh ada Patung Atau arca kecil ya Mirip Nenek-nenek yang megang sapu gitu Tapi sebelah mana ya teman-teman Assalamualaikum Coba saya Kesini sebelah sini Dan ini sutur-tur batu bataknya itu mirip Seperti bangunan menara Batu bataknya itu berukir ya Tapi patungnya itu sebelah mana teman-teman Patung nenek Yang duduk megang sapu katanya Jadi patung tersebut Itulah kutukan Pangeran Ponco Wati Assalamualaikum Sepi sekali disini teman-teman Oh kucing ternyata Mana ya Nggak ada Nenek-nenek bungkuk pegang sapu Coba sekali lagi kesini Oke sekali lagi Ini adalah Lingga dan Yoni Lambang laki-laki dan lambang perempuan Lingga dan Yoni Kalau nggak salah Lingga dan Yoni itu adalah Alat pemujaan terhadap dewa siwa Oke saya penasaran dengan patung teman-teman Katanya ada patung kecil disini Kita coba lagi cari disini Sebelah mana gitu patungnya Oh ini Ini nih Ini coba diperjelas teman-teman Kayaknya ini nih Ada Kayak bungkuk gitu ya Yang duduk Sambil pegang sapu Wah ini teman-teman Apakah ini benar Oke Kalau benar itu Silahkan komen teman-teman yang tahu ya Apakah itu benar patungnya atau bukan Karena menurut cerita rakyat Sebagian cerita rakyat itu Patung nenek-nenek yang disatuh oleh Pangeran Poncowapi Tapi kalau menurut sejarah Menara bubar ini Karena Bubar runtuhnya itu Oleh letusan gunung muria Jadi Dia Untuk gitu ya Sampai jumpa Sepisik sekali teman-teman disini Tapi Kok gak ada penampakan ya Assalamualaikum 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 Tari teman-teman Benar-benar Sepi disini Ini Katanya itu Astagfirullah kaget saya kelelawar ternyata oke itulah teman-teman kisah langgar bubrah atau menerah bubar yang berada di kudus semoga teman-teman terhibur dengan video ini dan bagi yang tahu kisah lengkap atau letak patung nenek-nenek tua yang di sabto atau yang dikutuk oleh pangeran poncowati silahkan komen ya teman-teman kalau benar itu tadi posisinya berarti benar itu yang tadi yang kena shot kamera oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh